Pembangunan rel kereta api India di perbatasan China buka kekhawatiran bencana. Proyek kereta api ambisius India untuk menghubungkan sebuah negara bagian kecil di timur laut India di sepanjang perbatasannya dengan China ke seluruh negara itu menimbulkan kekhawatiran di antara para penghuni hutan dan pemerhati lingkungan setempat. Proyek 45 km atau 28 mil pekerjaan yang dimulai pada tahun 2009 menghubungkan sefok di negara bagian timur Bengal Barat ke Rangpo di negara bagian Himalaya Sikkim dengan lima stasiun di antaranya salah satunya di bawah tanah. Selain membawa Sikkim ke peta per kereta api India, proyek ini disebut-sebut sebagai keajaiban teknik dengan jaringan 14 rowongan dan 17 jembatan dalam satu jalur rel berukuran lebar. Sebagian besar proyek kereta api terletak di Benggala Barat dengan hanya 3,44 km atau 2 mil di Sikkim. Pemerintah mengklaim proyek tersebut setelah diselesai akan membawa lebih banyak pendapatan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan pariwisata di wilayah Himalaya. Al Jazeera melaporkan proyek ini juga bertujuan untuk memperpanjang jalur kereta api ke Natula di Sikkim di perbatasan India-Cina untuk memfasilitasi pergerakan pasukan dalam keadaan darurat. Kemungkinan bencana katastropik tetapi para pemerhati lingkungan khawatir proyek kereta api itu dapat mengancam ribuan nyawa di wilayah Darjeling Sikkim Himalayan yang rapuh secara ekologis yang rentan terhadap tanah longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Daerah ini terletak di zona seismik 4 dan 5 yang sangat rentan terhadap gempa bumi dan kegiatan konstruksi besar seperti itu, meningkatkan kemungkinan bencana. Jatiswar Barat, seorang peneliti geografis yang berbasis di Benggala Barat, mengatakan kepada Al Jazeera, Formasi batuannya terlalu mudah karena zonanya terbentuk dengan batuan kelompok pilitik daling yang tidak memiliki ikatan kuat. Zona ini masih membangun dan kanannya sangat tidak stabil. Bahkan getaran kecil dapat mengganggu keselarasannya yang menyebabkan tanah longsor parah dan banjir bandang dengan semburan lumpur selama musim hujan. Barati merujuk pada kecelakaan di lokasi proyek bulan lalu ketika dibatu di dalam salah satu terowongan runtuh saat peledakan menewaskan dua pekerja dan melukai lima lainnya. Bencana alam seperti gempa bumi mungkin tidak hanya merusak jaringan kereta api, tetapi lapisan bebatuan yang lepas sebagai efek tidak langsung dari kegiatan konstruksi. Dan pergerakan kendaraan berat dapat membawa kehancuran yang lebih besar pada mata pencarian masyarakat dan keaneka ragaman hayati di daerah tersebut. Mantan pejabat badan survei geologi India mengaku kawasan tersebut rawan longsor. Darjeling Sikkim, Himalaya memiliki sejarah tanah longsor yang dilaporkan, tetapi setiap proyek rekayasa besar seperti ini harus mempertimbangkan dan memperhitungkan semua faktor tersebut, kata pensiunan Deputi Direktur GSI Nirat Kumar Sarkar kepada Al Jazeera. Ponsuktri terowongan di Himalaya sendiri merupakan pekerjaan yang menantang, karena faktor geologi, geomorfologi, dan hidrologi yang komplek. Tetapi teknologi memastikan konstruksi yang aman, katanya. Sarkar mengatakan pihak berwenang harus memulai beberapa studi hidrologi untuk menghilangkan ketakutan penduduk setempat tentang pengeringan aliran alami selama pembangunan terowongan. Kekejaman Cina dikuliti habis-habisan, mantan tahanan politik ini bongkar penyiksaan yang diterimanya. Selama di kem penjara Tiongkok, saksikan sendiri organ tubuh rekan-rekannya diambil paksa hidup-hidup. Di masa lalu, Cina memang terkenal dengan kekejamannya terhadap siapa saja yang berani melawan. Salah satu kisahnya datang dari wanita yang satu ini. Seorang wanita asal Cina yang kini hidup di Amerika menceritakan kisahnya ketika dijebloskan ke kem konsentrasi mirip Nazi di Cina. Meski mengalami penyiksaan yang kejam, dia beruntung bisa selamat dari penjarahan organ tubuh yang banyak di alami tahanan lainnya. Jennifer Zheng adalah seorang praktisi Falun Gong, sebuah meditasi yang oleh pemerintah Cina dipercaya sebagai aliran terlarang. Melansir Daily Mirror Rabu 17 Juni hampir 20 tahun setelah dibebaskan dari penjara brutal di Beijing, Zheng menyoroti tentang penyiksaan fisik dan mental yang dialaminya. Selama 16 jam sehari, Zheng berdiri di bawah sinar matahari dan menghafal peraturan kem sampai dia pingsan. Seorang penjaga akan menyetrumnya dengan tongkat listik agar Zheng terbangun kembali. Setelah berhasil selamat dan memulai kehidupan barunya di New York, Zheng menceritakan kembali kisahnya sambil mendesak masyarakat internasional untuk memberi tekanan pada otoritas Cina terhadap perlakuan mereka pada Uyghur. Keterlibatannya dimulai setelah adanya publikasi laporan tentang pengambilan paksa organ tubuh dari tahanan di Cina. Laporan itu memaparkan secara detail bagaimana praktek mengerikan ini berlanjut hingga hari ini. Sangat menyedihkan karena kami gagal menghentikan mereka ketika mereka melakukan ini pada Falun Gong, kata Zheng kepada Mirror Online tentang program yang dikelola negara untuk pengambilan organ secara paksa. Dunia Barat mendanai penganiayaan ini dengan berinvestasi di Cina. Partai Komunis Cina sekarang memiliki kekuatan untuk memperluas pembunuhan masal ini pada Uyghur dan rakyat Hong Kong. Hampir setiap orang di Cina berada di bawah pengawasan. Setidaknya kita harus mengatakan dengan keras ini tidak boleh terjadi dan berdiri melawan kejahatan Partai Komunis. Kita dapat membantu orang-orang Cina memiliki akses gratis ke informasi gratis di luar negeri dan mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan warga negara kami pergi ke Cina untuk melakukan transplantasi organ. Penanganan Zheng bermula pada tahun 1992 ketika dia kehilangan banyak darah setelah melahirkan putrinya. Selama bertahun-tahun dia berada di rumah sakit, tidak dapat bekerja dan sedih. Sampai suatu hari dia diberi buku yang menjelaskan metode pengajaran Falun Gong. Saya membaca buku-buku dan semua pertanyaan saya tentang kehidupan manusia dan alam semesta semuanya terjawab. Zheng menjelaskan tentang latihan spiritual yang menggabungkan meditasi dengan filsafat moral dan keluarga negaraan. Cukup mudah untuk berlatih, Anda pergi ke taman atau melakukannya di rumah. Lima latihan yang memakan waktu dua jam, pilihlah kasih sayang dan toleransi. Setelah sebulan berlatih di setiap hari, Zheng mengklaim bahwa dia bisa keluar dari rumah sakit dan bebas dari sejumlah penyakit hati, menurut dokternya. Ketika dia dan banyak orang lainnya menemukan makna kehidupannya dalam ajaran Falun Gong, otoritas Cina justru semakin waspada terhadap gerakan tersebut. Pada 20 Juli 1999, pasukan keamanan mulai melakukan penangkapan masal pada anggota Falun Gong di seluruh negeri. Zheng ditangkap pada hari pertama itu dan ditahan sebentar di pusat olahraga. Pada bulan Desember tahun itu, dia ditahan selama dua hari di gedung yang sama setelah menghadiri persidangan salah satu praktisi gerakan. Terima kasih telah menonton!